Jadi kalau bekas pengasingannya Pukar beradanya di sebelah utara, di rumahnya Pegisong, sekarang pun masih ada yang punya tempat sejarah yang sangat berarti bagi Indonesia. Saya sekarang berada di Rengas Dengok, tempat rumah persembunyiannya Bung Karno Damukhatan ketika menjelang proklamasi kemerdekaan. Kita mencoba untuk menemui Bu Yanto ya, sedikit bertanya yang menempati rumah ini. Selamat sore Bu Yanto, Bu Yanto mau tahu sejarahnya ini sedikit saja tentang rumah ini, rumah dulu sejarahnya pernah diinepin sama Bung Karno, itu bagaimana Bu Yanto? Sebelum merdeka. Sebelum merdeka ya? Menjelang kemerdekaan. Jadi dulu kita gimana sih? Kan Soekarno Damukhatan diculik sama golongan muda, peta, dibawa ke Rengas Dengklok, tujuannya ya Bapak didesok untuk cepat proklamasi lah. Dibawa ke sini. Yang mancan di rumah ini. Ibu dulu sudah jadi saksi sejarah nggak? Belum lahir lah, udah 78 tahun kan kita merdeka. Belum nyampe. Oh iya, Ibu lahir tahun 60? Ada? 40 lebih. 40 ya? 49. Sekarang ini tempatnya nama Ibu? Iya. Ambil teman-teman nih yang punya rumah kakek. Tapi dulu sempet rame juga di media Bu ya, rumah ini ya. Mau jadi momen sejarah itu gimana? Gak ambil pemerintah itu gimana Bu? Gak tau dari itu. Ketika itu rame memang katanya mau dijual lah. Tapi di sini banyak yang kunjungi Bu? Ada aja ya? Ada aja. Emang kan ke kamar pasparnya, ke kamar pengatur. Mau lihat siap kamarnya, Bu Karno? Oh, Bu Hatta. Oke, saya kasih lihat. Ini loh, kamarnya. Ini kamarnya Bu Karno, Bu? Ya itu? Oh. Bu Hatta ini kamarnya. Kamarnya Bu Hatta. Ini kamarnya Bu Karno. Kamarnya yang mana, Bu? Nah. Bu Karno. Ini. Oh. Sorry, sorry. Ini. Kamarnya Bu Karno. Ini kamarnya Bu Karno. Ketika didesak untuk proklamasi oleh peta. Masih original semua ya? Original semua. Oke. Masih original semua. Masih belum ada yang diganti ya, Bu ya? Belum. Masih original. Nah, ini. Di depannya. Bung Hatta. Yang juga didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat tidurnya. Masih original. Masih original, belum ada yang diganti. Ini situasi kamar di Rengas Dengklok. Ruangan Bung Hatta. Suasana di Ruang Tengah atau Ruang Tamu. Karena ini rumah kerabat dari Bung Karno, Bapak Yu Kisong. Pak Yu Kisong-nya sudah almakum ya? Sudah almakum. Nah, ini Bu Yanto cucu beliau. Begitu guys. Sedikit sejarah tentang rumah persemunyian Bung Karno ya oleh peta ya untuk dipaksa proklamasi pada saat itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.